Rusia dan Jerman mendesak negara-negara di Timur Tengah untuk menahan diri. Israel mengatakan mereka siap untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, saat kawasan disemakin memanas setelah Iran mengancam akan membalas serangan Israel. Iran bertekad membalas serangan udara Israel ke kantor konsulat Iran di Suriah pada 1 April lalu. Serangan itu menewaskan jenderal dan dua perwira tinggi garda revolusi Iran. Langkah Israel itu memperburuk situasi di kawasan yang sudah bergejolak akibat serangannya ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan Israel melanjutkan perangnya di Gaza seraya mempersiapkan keamanan di tempat lain. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Teheran menghindari konfrontasi langsung dengan Israel maupun Amerika Serikat, AS. Di sisi lain, Iran memberikan dukungan pada proksi-proksinya. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock meminta Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian untuk menahan diri secara maksimal, demi menghindari eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia memberitahu warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Timur Tengah terutama ke Israel, Lebanon, dan wilayah Palestina. Saat ini sangat penting bagi semua orang untuk menahan diri agar tidak mengarah pada destabilisasi situasi di wilayah yang tidak benar-benar bersinar dengan stabilitas dan prediktabilitas, kata juru bicara Kremlin Dmitry Piskov dalam konferensi pers. Israel tidak mengeklaim bertanggung jawab atas serangan 1 April. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Israel, harus dihukum dan akan dihukum, karena menyerang wilayah Iran. Presiden Amerika Serikat, Ash, Joe Biden mengatakan Iran mengancam melancarkan serangan signifikan di Israel. Dia pun memberitahu Netanyahu bahwa komitmennya pada keamanan Israel dalam menghadapi ancaman-ancaman dari Iran dan proksi-proksinya tak tergoyahkan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!